TNI Kodim 0727 Karanganyar bersama masyarakat mulai memasang boplang untuk persiapan pembangunan jembatan 1 yang menghubungkan Dusun Sonosari Trugo, Desa Jatiwarno, Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karanganyar. Pemboplangan dilakukan untuk mengatur rata ketinggian jembatan. Kegiatan diawali dengan penggalian tiang boplang di tiap sudut jembatan, kemudian melakukan penyelangan dan memberikan tanda di tiap tiang. Setelah dilakukan penyelangan di tiap sudut yang diperlukan, mereka memasang papan yang dikaitkan dengan dua tiang agar stabil dan rata. Sesuai rencana, diameter jembatan memiliki volume panjang 8 meter dengan lebar 4 meter serta tinggi 3 meter. Diharapkan dengan adanya pembangunan jembatan tersebut, akses pertanian warga semakin mudah terutama saat mengangkat hasil panen dari sawah. Dengan mudahnya akses masyarakat menuju pusat desa, tentunya akan meningkatkan akses ekonomi dan pendidikan masyarakat Jatiwarno. Dengan mudahnya akses masyarakat menuju pusat desa, tentunya akan meningkatkan akses ekonomi dan pendidikan masyarakat Jatiwarno. Ini untuk target hari ini kita pemasangan buplang di jembatan 1, ya nanti besok kita sudah mulai untuk penggalian, target dua hari penggalian, kemudian setelah itu nanti pasang buplang, kemudian untuk hari Selasa nanti kita sudah mulai untuk pemasangan batu pertama, rencana nanti akan dipasang oleh Pak Bupati. Itu berarti pasca pembukaan TMMD ya? Betul, setelah pembukaan nanti, setelah cara pembukaan di balesan nanti, kunjuan lokasi Bapak Bupati insya Allah berkenan untuk ke lapangan, untuk pemasangan batu pertama, dan nanti sekaligus untuk cek lokasi. Bagaimana antusias warga atas rencana pembangunan jembatan 1 ini? Alhamdulillah untuk antusias dari warga sangat-sangat luar biasa, terbukti dengan ikut berperan sertanyaan dalam kerja bakti pembangunan dari 0 sekali, sampai dengan ibu-ibu pun juga berpartisipasi untuk mempersiapkan, membantu konsumsi bagi yang bekerja. Sangat luar biasa, Pak. Untuk kali ini, pembuatan boplang atau mungkin seket untuk persiapan pembuatan jembatan 1, jalan pertanian menuju ke Terogo. Kapan ini caranya dilakukan pemasangan pendasi? Setelah seket ini, baru ini sudah mulai diukur-ukur, mulai pemasangan patok sama boplangnya, sehingga nanti kalau sudah dilaksanakan itu, baru mulai pemasakan pendasi. Berapa personil untuk hari ini, Pak? Untuk hari ini ada 6 orang, 6 orang personil untuk pemasangan boplang ini. Dari Kabupaten Karanganyar, Rubadi IMTV Jawa Tengah melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.